Ayo deh, kita beli minum dulu yuk Ini nih, mumpung ada warung Kamu minum apa? Adanya apa sih? Beli Kak, aku tunggu sini ya Kamu mau apa? Samain aja deh Bu mau tea juice-nya ya dua Saya tunggu desainnya ya Pake gelas ya, Bu Udah-udah, gak-gakak pesenin Nanti juga dateng mungkin Iya, ini kayaknya seger kalo minum es panas-panas gini Iya Oh iya, Kak Kakak emangnya gak telat ya Kan katanya mau ke rumah bos kakak Enggak kok, lagian kan kakak cuma mau ngambil berkas aja ke rumah bos Deket lagi kok, itu di sini, di depan Pak, maaf, ini airnya baru satu Iya, udah nih, kakak dulu deh Bentar ya, Pak Buat kayak gini aja lama ya Ya mungkin dia lagi ini kali, sibuk di dalam Somba, boleh minta air minumnya gak? Minta-minta beli dong Tau kok minta-minta gitu sih Ini kan dapet beli Tau, kita aja beli Ih, ngapain sih dapet duduk Sebenernya saya ini gak punya uang buat kumpulinnya Jadi, saya boleh gak Tepat gitu sama angkatan Soalnya kayaknya kayaknya itu punya banyak uang Eh, mas Mending masnya pergi deh dari sini Lihat pakaiannya aja Gembel-gembel kayak gitu, robek-robek Kak, gak usah deket-deket, takutnya banyak kumannya Tau Kok mending berdiri deh Kalo gak duduk di bawah kayaknya tuh Oh, ini gak sopan banget sih di atas Di bawah lah Kok gak sopan? Kita kan sama-sama manusia gitu Udah, kamu gak usah ceramah Mending kamu duduknya di bawah Udah gak usah deket-deket sama saya Mas, udah deh masnya gak usah deket-deket sama saya Masnya itu bau banget, mas Tau, dari sini aja nyampe kecium, tau Tau, bersenam deh Ngapain sih mas deket-deket mulu dari tadi Mbak, saya itu cuma minta duit Ya, seribu lah buat beli air Soalnya saya aus banget ini, mbak Mas, mas tau gak sih seribu itu berharga Coba sekarang aja mas gak punya uang kan Ya seharusnya mas itu berusaha Gak usah minta-minta kayak gitu Mas masih seger kok badannya Ya ampun, mbak Cuma berkara uang seribu aja Apa susahnya sih gak sih? Ya kerja lah mas Mas, masa minta-minta gitu Uangnya gede Saya cuma minta duit seribu doang Bukan masalah gede atau kecilnya Tapi kan uang seribu itu Kalau misalnya kita emang bener-bener gak punya Kan itu berharga banget Yaudah deh, kalau misalnya saya gak dikasih Saya mau pergi dulu Yaudah sana pergi Eh kak Liat deh Mas, di mega-mega motor sih Mas, mas Mas, ih gak usah dipegang-pegang deh Motornya bagus enggak? Ya jelas-jelas bagus lah Ini itu motor mahal mas Iya saya pengen punya motor kayak ini Ya makanya kerja mas Kerja gak usah jadi gemel kayak gini Udah deh Udah, ini mas yang gak usah pegang-pegang Ini mas yang langsung pergi aja sana Udah mas, pergi mas Apa sih? Tahu tangannya mehkuman Tapi ada ya orang kayak gitu Yaudah deh, masih seger Itu badannya Minta-minta Kerja Ini yang kami kan dateng-dateng Lama banget Tahu nih Udah yudah langsung ke rumah bos aja Lagi lama banget sih Ini es kamu Iya yudah deh Udah bentar Bayar dulu Ba, kok lama banget sih bu Iya, es bakunya cerasa habis Yaudah nih saya bayar Ya makasih ya Yaudah Yaudah Nanti lu suruh masuk aja ya Suruh duduk dulu di dalam Oh Namanya Mau ngapain? Nah udah Suruh duduk aja Lu gak perlu tau Gue mau masuk dulu ya ke dalam ya Yaudah Gue mau keluar dulu Iya Bentar Yaudah sampai deh Padahal Oh namanya Gak tau Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini yang Ini ya Suruhan kakak saya Oh Iya Pak Revanya ada Oh ada Langsung masuk aja duduk Oh iya Bentar ya Bentar ya saya panggilin dulu Oh iya Sini deh duduk deh Rumahnya gede ya kak Iya Turangnya juga bos kan Eh Pare pak Iya Oh iya deh Tolong ambilin baju kakak Yang gembelang tadi dong Iya Kek namanya Iya Yaudah Bukan itu deh Baju gembelang Tadi yang kita ketemu di jalan itu Yang mana Yang di warung Itu kan Baju sama banget Kenapa Kok kalian kaya kaget kayak gitu Ada apa emang Sama baju ini Gini pak Gini pak Tadi kita berdua ketemu sama Yang percis baju kaya gini Di warung Oh Terus Ya Gak gimana Gimana Jadi Sebenernya Tadi itu saya Maksudnya Kalian Kenapa bersikap kaya gitu sama saya Ya kan Ya kan saya Gak tau pak Asal kalian tau ya Maupun itu saya Atau gembel sungguhan Kalian itu Jangan bersikap kaya gitu Itu pun Saya tadi cuman Minta seribu doang Tapi malah Dicacimaki kalian Ya Gimana pak Namanya nyari uang kan Susah Terus Malah Minta gitu aja Iya Iya saya tau Cari uang itu susah Tapi Senggaknya Sesama manusia itu Harus saling tolong menolong Saya Bersikap Ya kaya gitu Itu Saya itu Mau ngetes kamu Soalnya Kamu itu kan Baru diangkat Menjadi Manager Ternyata Sikap kamu Kaya gini Ya Saya minta maaf pak Kalo misalnya Sikap saya Kaya tadi Soalnya kan Namanya uang Pasti butuh aja pak Walaupun seribu dua ribu Iya Emang bener Tapi kan Rezeki itu Udah ada yang ngatur Terus Rezeki juga Gak bakal ketuker Iya pak Yaudah deh Gini nih Kamu Baca Berkas-berkasnya dulu Pak Ini serius Saya di PHK Iya serius Kenapa emangnya Tapi pak Saya kan baru diangkat Jadi manager Masa Saya di PHK Sebenernya Kamu itunya Kerjanya Emang Bagus Rajin Tapi Sikap kamu itu Kurang mencerminkan Kamu itu Orang yang baik Gitu Saya minta maaf pak Saya gak bakalan Ulang kesalahan saya lagi Ya kamu Ubah dulu aja Sikap kamu Tapi maaf Perusahaan aku itu Gak bisa nerima Kamu lagi Pak Kasih Kesempatan saya Satu kali lagi Maaf ya Udah gak ada Kesempatan lagi Oh ya Uang pesangunnya Nanti saya urus-urus ya Yaudah Silahkan pergi dari sini Makasih ya pak